selamat menikmati oke kali ini kita akan mencoba merestorasi lampu LED fokus barunya seperti ini rusak parah untuk bodinya bagian threadnya sudah jebel ini untuk lampu fokus 5W kita langsung bongkar CC dulu nanti kita bersihkan dan kita cek untuk dalamannya dalamannya seperti ini dia pakai LED AC pakai jiblet sebanyak 6 biji terus pakai jiblet 6V kita buka untuk bagian threadnya kita buka untuk bagian thread kita buka untuk bagian thread kita buka untuk bagian thread kemudian kita lepas untuk besitnya ya kita ketok dari dalam ini sudah terlepas kotor sekali untuk dalamnya selamat menikmati selamat menikmati kita bersihkan dulu ya itu menghilangkan kotoran-kotoran ini pakai bensin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 rup negatif ke kutub negatif, rup positif ke kutub positif terbaca 2,1 mikro farad berarti helponnya juga masih bagus kemudian kita cek untuk bagian lednya ini terlihat sudah ada 0,1 ini 1 jiflet terbaca 6,1 volt 6,2 6,6 sudah molar untuk ukurannya 6,4 oke kita ganti untuk mata jifletnya semua penggantinya ini saya pakai led lg 6 volt kita panaskan dulu untuk bcp nya disini saya pakai suhu sekitar 208 selanjutnya kita kasih fluk mata lightnya biar mudah untuk melepasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ini karena ini ada yang lupas ya kita ganti saja untuk bcp lednya pakai bcp led universal selamat menikmati selamat menikmati lebih sedikit tidak apa-apa nanti kita potong bagian pinggirnya oke kita pasang ya shh 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 selamat menikmati 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 nyala, untuk input 220 nya, oke nyala, kita pastikan untuk driver nya masih normal tinggal kita bikin lubang untuk kabel ini ya terus jalan kabelnya kita berbagian sini aja, bagian pinggir ini, kita lelaskan ganti kita masukkan lewat sini, ini cukup satu lubang, kelihatannya muat untuk kabel kemudian ini untuk kabel dua-dua menilai, kita sambung juga kemudian selamat menikmati tinggal kita pasang casing, untuk casing nya kita bersihkan dulu ya untuk pedi nya kita pakai benceng aja nggak apa-apa kita buat kita lihat kita lihat di bawah kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati agak susah juga untuk kotorannya hilang itu mungkin kita pakai kanibu selamat menikmati 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 ini pastikan selamat menikmati 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 Terima kasih.